Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk nama yang pertama, ialah Marco Simic Sosok Marco Simic tentunya tidak terdengar asing Bagi para pecinta sepak bola tanah air Maklum saja, pemain asal Kroasia ini Merupakan legenda hidup dari tim besar Persija Jakarta Ia bahkan pernah meraih gelar juara Liga 1 Dan disertai gelar top score bersama tim macan kemayoran itu Nama Marco Simic sebenarnya bukanlah kali pertama Dikaitkan dengan tim Persik Kediri Sebelum kompetisi Liga 1 musim lalu bergulir Atau tepatnya manajemen tengah mencari pengganti Yusef Ezejari, Persik Kediri sempat dirumorkan Dengan sang pemain Namun kala itu, Persik yang masih dilatih Javier Roca memilih mendatangkan Joe Anderson de Asis Usai meninggalkan Indonesia Marco Simic memutuskan pulang ke Eropa Dan bermain untuk Ratniki Bersama tim asal Serbia tersebut Rapor pemain berusia 35 tahun itu mengalami penurunan Marco Simic hanya mampu memainkan 6 pertandingan Dan hanya mampu melesakkan 1 gol saja Untuk saat ini, sang pemain berstatus tanpa klub Usai dilepas pada Januari lalu Nama yang kedua, ialah Bruno Kantanheide Sosok Bruno Kantanheide bukanlah nama asing bagi klub Indonesia Ia pernah membela Persib Bandung selama setengah musim Dan berhasil melesakkan total 5 gol Kurang bersinarnya sang pemain Dikarenakan pelatih Robert Albert sering memainkannya sebagai pemain sayap Hal tersebut tentunya sangat berbeda dengan posisi naturalnya Yakni sebagai striker depan Saat ini, Bruno Kantanheide masih berkarir di Asia Tenggara Dan bermain untuk Tan Hoa FC Bersama klub Vietnam tersebut Sang pemain seakan memperlihatkan performa yang sebenarnya Musim baru berjalan 7 pekan Bruno Kantanheide telah mengemas 4 gol bagi klubnya Serta berhasil memuncaki klasemen kasta tertinggi Liga Vietnam Dengan performa bagus yang dilakukan sang pemain bersama Tan Hoa Membuat Bruno mendapatkan banyak lirikan dari klub Liga 1 Bahkan saat ini, Persib Bandung juga tengah menimbang opsi Untuk memulangkan sang striker ke kota kembang Dengan munculnya rumor tersebut Persib ke diri bisa mencuri start lebih awal Untuk merekrut sang striker Terima kasih telah menonton